Jatuh sangat jatuh Seorang wanita di Portland berada di rumah sakit setelah menghancurkan kondominium mewah tetangganya dan kemudian melemparkan dirinya sendiri ke tempat pembuangan sampah dari lantai 16. Stephen Lofton mengatakan kepada The Oregonian bahwa wanita itu dalam keadaan manik dan gila ketika dia menggedor pintunya sekitar makan siang pada hari Senin. Saat dia membuka pintu, dia bergegas masuk dan menjadi liar, melempar dan memecahkan barang dan benar-benar menghancurkan apartemennya. Dia akhirnya berlari ke lorong dan mulai bertarung secara fisik dengan pacarnya yang kondominiumnya berada di lantai yang sama. Pada titik ini, Lofton mengatakan dia menutup pintu dan memanggil polisi. Polisi menduga wanita itu kemudian naik ke saluran sampah sendiri dan mulai terjun 16 lantai ke bawah. Tim penyelamat kemudian menemukan dia tidak sadarkan diri dan dengan cedera kepala serius di area pengumpulan sampah bangunan dan membawanya ke rumah sakit. Pada selasa sore, petugas pemadam kebakaran tidak memiliki informasi terbaru tentang kondisinya. Menurut Lofton, wanita yang tidak disebutkan namanya ini tidak tinggal di gedung, tetapi dikenal di lantai karena dia dan suaminya memiliki perkelahian yang keras dan pertengkaran fisik. Warga mengemukakan kekhawatiran mereka tentang pasangan itu kemanajemen beberapa kali meskipun sepertinya tidak ada yang dilakukan untuk mengatasi masalah ini.